Halo teman-teman, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya di video yang terbaru Hari ini saya senang sekali karena Mitsubishi X-Force sudah hadir di kota Bandung Di sebuah pameran di Mall Trans Studio Bandung Saya akan mereviewnya sekarang Jadi ini tuh dari bagian depannya sudah keren sekali Pasti pertamanya impresinya tuh futuristik banget Futuristik, ini chrome-nya juga bagus, sudah ada 3 dimensi Ada emblem Mitsubishi-nya Namun belum ada hood emblem Untuk bagian lampunya semuanya sudah LED Proyektornya semua sudah LED 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 Dan yang strip, yang tipis Ini untuk lampu utamanya Velgnya juga mirip banget dengan yang Xpander Dan sekarang yang sedang dipamerkan Ini merupakan X-Force yang warna abu-abu Mungkin kalau warna silver lebih keren lagi, lebih kelihatan lagi Kesan futuristiknya Oke langsung saja saya akan masuk dan saya akan nge-review bagian interiornya Ya ini impresinya keren banget Kesan futuristik Untuk bagian pintu sudah Window lock Electric Miller Auto lock juga untuk pintunya Dan lain-lain Iya ini dia bagian yang paling kerennya pasti Wow Saya suka sekali Pertama ini yang paling menarik perhatian saya adalah bagian dashboardnya Jadi ini sudah jenis soft touch Dan juga warnanya putih Menggunakan kain Jadi kelihatannya itu seperti mobil mewah dan rapih banget gitu Ini satu-satunya Dan yang pertama Inovasi dari Mitsubishi Kemudian saya Senang sekali Melihat bagian head unit Dan speedometer Karena semuanya menyatu Disatukan oleh panel I1 ini Sayangnya ini dalam keadaan mati Jadi saya belum bisa kasih lihat kepada kalian Tampilan head unitnya Oke ini dia untuk Speedometernya Layarnya kotak Oke Ini untuk bagian scene-nya Ada kemiripan yang sangat banyak Dengan expander Tapi ini bisa dilihat Untuk bagian slot-slot Tombol-tombolnya Jauh lebih bagus Kerasa lebih mewah gitu Mirip Pajero bahkan Oke pertama disini ada fitur Cruise control Dimana cruise control itu dapat Mempertahankan Dan maintain kecepatan mobil Ini sangat berguna Kalau sedang dalam perjalanan Antar kota Atau jarak jauh Ini untuk menaikkan kecepatan Dan ini untuk menurunkan kecepatan Dan untuk menghentikannya Hanya tekan cancel saja Nah untuk mengaktifkannya Bisa tekan tombol ini Ini untuk voice command Ini untuk angka telepon Untuk tutup telepon Ini mungkin untuk Ganti lagu Dan ini untuk volumenya Ya semuanya ada disini Oh maaf untuk lagu di bagian bawah sini Kalau ini untuk Mungkin untuk Mengontrol Head unitnya Oke Sam Kita lihat bagian tengahnya Nah untuk konsulnya ini Keren banget Jadi kerasa seperti Sangat compact Jadi semuanya itu Disusun dengan sangat rapi Untuk tuas transmisinya juga Ini mirip seperti Expander Jadi untuk kasnya Mitsubishi Ini ada ini Ada tombol di Tuasnya langsung Ini tuh DS Dan untuk transmisinya juga Ini sudah metik P untuk parkir Air mundur N netral D drive Dan L ini untuk nanjak Nah bisa dilihat Saya coba zoom Untuk bagian tengahnya ini Yang tadi saya sudah jelaskan Ini tuh DS Jadi drive sport Nah tekan saja langsung Ini otomatis Berubah menjadi mode sport Jadi pastinya lebih kencang Kalau ngebut Pasti lebih narik Coba kita sekarang Beralih ke bagian atasnya Ini untuk lampu hazardnya Ini bagus banget Desainnya ini beda Beda dengan expander juga Untuk isi-kisi ACnya juga Ini bagus Ada sedikit trim silver Di tengah-tengahnya Dan untuk ACnya ini Bagian Yang bisa digesernya Sudah chrome Chrome warna silver Jadi kelihatan ini Kualitasnya tinggi sekali Untuk ACnya semua Sudah panel elektrik Pasti kalau dinyalakan Akan muncul Tombol-tombol Dan informasi AC Misalnya Suhu udaranya Dan juga Kecepatan kipasnya Ini untuk mode auto Ini untuk mode Mengeluarkan Mencegah udara luar masuk Ini untuk angin Kecepatan angin Ada mode Sync Dan tombol ACnya On off Kembali lagi Ke konsol utamanya Untuk nyalain mobilnya Sudah ada di bagian konsolnya Start Stop engine-nya disini Dan ini juga Untuk drive mode-nya Jadi kalau nggak salah Mobil ini tuh punya Empat drive mode Ada yang normal Ada sport Ada wet Dan ada mud Jadi kalau berumpur Kalau banjir Kalau mau cepat Atau mau irit Oh ada juga echo Jadi semua bisa dikontrol disini Sesuai preferensi supirnya Mantap sekali Untuk Rem tangan sudah elektrik Ada juga auto hold Ini salah satu fitur favorit saya Di auto hold itu Si driver hanya perlu Nge-rem saja Sekali Tekan pedal Rem Dan mobil akan Berhenti otomatis Mungkin ini bergunanya Kalau mobil sedang Berada di lampu merah Di setopan Atau dalam kemacetan Fitur ini berguna sekali Nggak usah Ganti gigi gitu Dan juga ini ada Ayc Ayc ini juga sangat unggul Fiturnya ini Ini juga tersedia Di mobil expander Cross Jadi ayc ini berguna Kalau misalnya sedang Mengemudi Kalau misalnya sedang Nyetir Nah ayc ini tuh Bisa mencegah Terjadinya Kecelakaan Untuk bagian pintunya juga Sudah trim warna hitam Ini ada LED light sedikit Warna biru Ini lebih Menambahkan kesan futuristiknya Nah ini juga bisa dilihat Untuk gagang handle Handle doornya juga sudah bagus Sudah trim silver semua Dan juga ini Salah satu yang terbaru Dari Mitsubishi Untuk sound systemnya Sudah berkoraborasi Dengan Yamaha Di sini sudah ada wireless charging Untuk handphone yang Sudah memiliki fitur Wireless charging Pastinya Namun untuk handphone biasa Bisa menggunakan Power outlet di sini Ya tinggal dicolok saja Dan sambungkan Chargernya Ini power outlet Dan di sini juga Ada USB plug Ada dua Ada dua slot Yang satu dan yang dua Nah kalau mau Nempel USB juga bisa Bisa di sini Oke jadi itu saja teman-teman Jadi saya itu tetap paling seneng Untuk desain Ini soft touch Ledernya Untuk dashboard Dan bagian tengahnya Jadi kelihatannya minimalis Simple dan mewah Untuk kaca belakangnya ini Sudah Ini kerennya sudah elektrik Sepertinya Dan juga ini Nah ini juga keren Ada panel yang baru Jadi misalnya ini ada indikator Kalau misalnya ada penumpang Yang tidak Menggunakan seatbeltnya Indikatornya akan menyala Dan menotifikasikan Penggunanya Untuk lampunya juga Ini sudah besar Satu panel yang besar Ini sistem yang tombol Enak banget Ini mungkin bisa diganti Jadi LED Kalau ingin lebih keren Ini ada seperti laci kecil Mungkin ini cocoknya Untuk kaca mata Nah ini untuk Untuk Penutup covernya Ini sudah Sudah bagus banget Warnanya hitam Kalau dibuka kacanya Untuk kaca Untuk digunakan Oleh driver Ini sudah langsung Otomatis nyala lampunya Seperti mobil Eropa Pada umumnya Oke Itu saja sih teman-teman Untuk bagian depannya Disini juga ada Ada kabinetnya Nah ini tuh katanya Saya baca-baca Ada ACnya juga Jadi misalnya ini Ingin menyimpan Minuman Atau misalnya Coca-Cola Bisa dingin disini Ini dia ACnya Canggih banget ya Seperti Kulkas yang sudah built-in Yang sudah termasuk Oke Dan ini menurut saya Juga enak ya Kalau mobil ini Dipakai dalam kota Ataupun keluar kota Ini pasti nyaman banget Kerasa canggih Kerasa sangat kompak Fitur-fiturnya lengkap Dan sangat aman Ini juga untuk buka bagasi Bisa langsung saja Tekan tombol ini Tapi ini Tidak bisa sayangnya Ya ini juga sudah lengkap Semua Tapi sayangnya Entah mengapa Untuk kunci itu Masih Masih yang Gaya jadul Ya seperti itu Teman-teman Nah ini sekali lagi Saya kasih lihat pintunya Bagus banget ya Disininya juga Sudah ada leathernya Dan lain-lain Ini juga untuk Alam restnya Sudah soft touch Window rock Power window Miller control Dan juga pun Untuk mengunci mobil Oke sekarang Waktunya Saya nge-review Bagian belakangnya Nah ini Yang salah satu Fitur yang paling Diminati Di sebuah mobil Nanya blind spot warning Jadi kalau sudah Mengendarai mobil Misalnya ada kendaraan Yang lokasinya Di bagian blind spot Jadi tidak terlihat Oleh kaca spion Nah bisa nyala ini Ada indikatornya Gambarnya Segitiga Bentuknya Dan bisa menyala Ya ini dia teman-teman Bagian belakangnya Jadi ini kan mobil SUV Jadi hanya ada Dua baris saja Dan belakangnya Sudah begasi Untuk pintunya Sama semua Oh ini juga Saya baru nyadar Ada polanya Ini bagus banget Sama ini juga Alam restnya Sudah soft touch semua Dan ini Kabinnya dibilang Paling besar Yang terbaik Dalam kelasnya Ini dia untuk Lampu belakangnya Ada juga kisih-kisih asinnya Untuk bagian belakang Jadi tidak kepanasan Nah juga ada USB outletnya juga Di sini ada dua Ini mungkin untuk charger Dan ini untuk USB Untuk dua jenis plug Nah untuk kursinya sendiri Ini bagus banget Jahitan-jahitannya rapi sekali Di sini juga ada seperti Tempat untuk menyimpan barang Ada yang kecil Di bagian atasnya Ada yang lebih besar Di bagian bawahnya Oke Keren sekali Dan lagi Ini untuk speaker-nya Sudah Yamaha Pasti lebih Mantap Untuk audio sistemnya Dan saya juga lupa Teman-teman Ini ada fitur Ada Nano-E Nah Nano-E ini Itu merek yang terkenal Untuk purifikasi udara Filter udara Dan lain-lain Mantap sekali Jadi pasti Ada ionnya Jadi Kondisi kabin itu Pasti sangat Enak sekali Harum Wangi gitu ya Oke Terus saja teman-teman Untuk bagian interiornya Sekarang saya akan Review bagian belakangnya Untuk antena Sudah Shark Fin Menguji pengendalian Dan ini dia bagian belakangnya Keren ya Lampu belakangnya juga Sudah yang LED LED block LED juga Semuanya Projektornya warna merah Jadi ini kelihatannya Futuristik sekali Canggih Oke disini juga Sudah ada emblemnya X-Force Dan ini untuk yang Kelas Ultimate Untuk yang X-Force Ultimate Ini dijual di harga 413 juta Dan untuk kelas SUV Ini juga punya Kompetitor dan saingan lainnya Di Toyota ada Yaris Cross Di Honda ada HR-V Di U-Link ada Alves Tapi ini bisa dibilang Sangat-sangat unggul Karena Dari penilaian saya sendiri Mobil ini Memiliki Desain yang paling bagus Baik Ekstelior Dan interior Baik teman-teman Sekian dari video saya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai pada akhirnya Semoga kalian menyukainya Dan kalau kalian ingin melihatnya Langsung saja Datang Ke pameran Mitsubishi Atau ke Dealernya Teman-teman Terima kasih sudah menonton Video ini Mohon jangan lupa untuk like Berilah jempol video ini Dan share Bagikan video ini Ke teman-teman Rekan keluarga Kerabat kalian semua Yang menyukai konten tentang Mobil Otomotif Mobil baru Mobil keren Mobil futuristik Dan tentunya Mobil dari brand Mitsubishi Dan teman-teman Bila kalian ingin Menyaksikan lagi Konten-konten Mobil yang baru Lainnya Mohon Dukung channel saya ini Agar berkembang Dukunglah dengan Men-subscribe Ke channel saya ini Nicholas William Dan nyalakanlah Lonceng Tombol notifikasinya Agar dinotifikasikan Untuk upload-upload Baru lainnya Jadi setiap itu Teman-teman Terima kasih Sebanyak-banyaknya Sampai jumpa Ketemu lagi Salam sehat Peace Terima kasih 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 Terima kasih